Nah sekarang yang sudah melalui kabar bahagiannya, ada kabar juga buat kita. Masih bahagia soal yang masih mengangkat taruh, ya kan? Masih ini ada Tika sama Dimas ya. Iya, jadi katanya kalau baru menikah itu kan masih, uh, semuanya indah-indah katanya. Mereka berdua ini sekarang ini menjalani hidup dengan bahagia. Mereka berdua ini katanya saling menutupi kekurangannya. Menutupi kekurangannya. Baru ya? Baru ya. Coba kalau nanti depannya. Nah, jangan, jangan dong. Rampingan menceritakan. Berapa tahun menikah? Masih sebelah sama menikah dan sangat bahagia. Wow, langsung saja berikut keliputannya untuk Anda. Iya beneran, kok. Bahagia banget ya, kira banget. Usai resmi menikah pada 7 Agustus 2016 lalu, pasangan artis Tika Bravani dan Dimas Aditya menemui banyak hal sebagai pengantin baru. Terutama dalam mengurus rumah tangga. Laiknya suami istri, kini telah ada pembagian tugas yang tegas di antara mereka. Dan ini membuat kebersamaan mereka menjadi semakin seru. Kebiasaannya dia, katanya dia biasanya jarang masak. Sekarang dia jadi belajar masak di dapur. Nyobain masak, terus ternyata senang juga kalau ngeliat suami senang masakan kita dimakan abis gitu. Jadi termotivasi besoknya masak lagi. Padahal tadinya kan aku gak pernah ke dapur. Sebenarnya tadinya kan karena wanita memang kodratnya ya, jadi yaudah lah memang harus masak. Tapi ternyata ada kepuasan tersendiri juga sih kalau masakin dia makanan. Karena dia hobi makan. Dia kayaknya sejak menikah, jadi sebelum menikah dia juga udah mulai rajin. Kamu sukanya apa? Kamu mau dimasakin apa? Kalau misalnya makanan biasanya suka apa? Model-model apa? Jadi begitu udah nikah. Ya hari pertama sih lucu dia pertama kali masak. Masak apa sih? Masak nasi goreng. Jadi pas pertama kali memakan nasi gorengnya dia, yang disininya asin, yang sebelah sininya gak ada rasanya. Jadi belum merata. Tapi dikasih tau, terus dia ya besoknya berubah. Belajar-belajar dan makin lama makin enak. Sempat sih, meskipun udah tau pasti akan ada kenyataan pahit lah gitu. Cuman salutnya saya dengan dia dan mungkin untuk para suami-suami yang baru menikah, lebih baik memang kalau misalnya ada yang gak enak, tolong dihargai lah gitu. Kadang-kadang, karena dia ngerasa gak enak, ngomongnya cuma gini aja. Sebenarnya bumbunya udah bener nih, tapi mungkin garamnya yang belum rata kali ya gitu. Oh gitu. Boleh minta kecap gak? Oh kecapnya banyak banget ternyata. Jadi, ya lucu aja pastinya. Dia menutupi apa sih, mungkin dia harusnya bisa bilang dengan gak enak gitu kan. Tapi mungkin gak tega karena aku udah capek-capek bangun pagi, masak gitu kan. Suatu yang bukan biasanya. Jadi kayak, suami idamin. Eh idamin, ini idaman. Dan pastinya ada banyak hal yang berubah yang terjadi di antara mereka. Apalagi kebiasaan-kebiasaan buruk yang tiba-tiba muncul, yang selama ini belum mereka ketahui sebelum menjadi pasangan suami istri. Pertama kali tidur, ternyata dia kadang-kadang suka. Kadang-kadang, enggak. Enggak, bukan ego, tapi ngorok. Tapi enggak gede. Tapi cuma kadang-kadang. Mungkin enggak, dia baru pertama kali kayak beres-beres rumah gitu kan. Ada saya, terus dia mungkin trying to impress lah. Enggak, saya tuh impress. Oh enggak ya, memang kayak gitu ya. Itu kewajibannya malah gitu. Kalau kandang sapi, kita berantakan rumahnya ya. Lika-liku rumah tangga seperti ini baru ya. Aku kaget dengan kejorokannya. Dia gampang banget kayak apa, naro barang sembarangan ini, oh yaudah gitu. Sebelum mengikat dalam maliga rumah tangga, Tika dan Dimas sebelumnya sudah saling kenal di dunia hiburan. Mereka sama-sama dibesarkan di dunia tersebut. Lika-liku kehidupan dunia hiburan telah mereka ketahui bersama. Oleh karena itu, tak ada alasan bagi mereka untuk melarang salah satu pihak terus berkipra. Bagi mereka yang terpenting, bagaimana komitmen dalam membagi waktu. Ya, kita kan kenal di dunia entertain. Jadi, mungkin enggak ada alasan buat kita juga kali ya untuk melarang atau gimana. Yang penting, tahu kuadratnya masing-masing aja. Tahu kewajiban di rumah gimana, di luar rumah gimana. Apapun kalau bisa ditemenin, temenin. Kalau misalnya saya lagi off, terus dia ada kegiatan. Kayak kemarin ada teater mungkin, saya datang, temenin, anterin gitu. Habis itu jemput lagi. Jadi, selama kita bisa nemenin, kita temenin. Tapi kalau misalnya kita kerja ya, mungkin kita harus taruh waktu bagi waktu masing-masing. Telah menjadi kuadrat alami dari setiap pasangan yang menikah, ingin segera mendapatkan momongan. Begitu pula dengan Tika dan Dimas. Keduanya sangat ingin segera mendapatkan buah hati. Mereka tidak ingin menundanya. Walau untuk saat ini, mereka tengah fokus pada karir. Ya, kalau misalnya memang kita dikasih ya, Alhamdulillah. Tapi sekarang sih, kita tetap fokus aja sama kerjaan. Sembari, kita berusaha. Tapi kalau misalnya memang belum dikasih ya, kita tetap berusaha. Sedikasihnya aja. Sedikasihnya aja. Sebagai pengantin baru, tentu banyak impian yang mereka coba rai. Selain karir yang baik, pasti membangun rumah tangga yang baik menjadi dambaan. Dikenal sebagai pasangan sederhana, impian Tika dan Dimas tidak terlalu muruh. Mereka hanya menginginkan membangun keluarga yang apa adanya tak berlebihan. Target tahun ini apa ya? Apa ya? Target tahun ini ya kerjaan aja sih, kerjaannya makin banyak ya. Perjalanan. Iya, kayak paling tahun ini ya bagaimana membangun rumah tangga yang baik lah gitu. Kan saling, masih menyesuaikan kan ya. Dua kepala yang berbeda, ketemu dalam satu rumah. Terus ya begitu terus, ketemu terus. Jadi ya kita semoga penyesuaian dirinya ya cepat lah kita gitu. Keluarga yang sederhana sih mbak. Iya, sederhana aja. Karena saya mengenal dia sebagai orang yang sederhana. Saya alasan, alasan saya memilih dia juga sederhana karena dia sederhana gitu. Jadi begitu saya planning, begitu saya menggambarkan nanti saya menikah sama dia dan akhirnya saya menikah sama dia, saya pengen membangun keluarga yang sederhana. Sama seperti teman-teman Insta yang selalu komenin kita kan, katanya kita di pasangan yang sederhana, terus kita pasangan yang, aduh ini mungkin gak kayak artis ya, gak modal, gak asing. Cuma that's us, itu kita. Karena memang apa, ternyata bahagia itu sederhana. Sebagai pengantin baru, tentu banyak impian yang mereka coba raih. Selain karir yang baik, pasti membangun rumah tangga yang baik menjadi dambaan. Dikenal sebagai pasangan sederhana, impian Tika dan Dimas tidak terlalu muruk. Mereka hanya menginginkan membangun keluarga yang apa adanya tak berlebihan. Target tahun ini apa ya? Apa ya? Target tahun ini ya kerjaan aja sih, kerjaannya makin banyak ya. Amin. Perjalanan. Paling tahun ini ya bagaimana membangun rumah tangga yang baik lah gitu. Kan saling, masih menyesuaikan kan ya. Dua kepala yang berbeda, ketemu dalam satu rumah, terus ya begitu terus, ketemu terus. Jadi ya kita semoga penyesuaian dirinya ya cepat lah kita gitu. Keluarga yang sederhana sih mbak. Iya, sederhana aja. Karena saya mengenal dia sebagai orang yang sederhana. Saya alasan, alasan saya memilih dia juga sederhana, karena dia sederhana gitu. Jadi begitu saya planning, begitu saya menggambarkan nanti saya menikah sama dia, dan akhirnya saya menikah sama dia, saya pengen membangun keluarga yang sederhana. Sama seperti teman-teman Insta yang selalu komenin kita kan, katanya kita dipasangkan yang sederhana, terus kita pasangkan yang, aduh ini mungkin gak kayak artis ya, gak modal, gak asing. Cuma that's us, itu kita. Karena memang apa, ternyata bahagia itu sederhana. Ah, so sweet. Kita lucu banget loh, jadi katanya, hai para suami, kalau makanannya gak enak, boya dihargai, gitu ya. Jangan ngomong, garamnya gak rata lah, apalah. Itu sebenarnya baru awal nikah, nanti kalau udah lama menikah langsung dilihat, ya kita telpon delivery aja. Atau makan di luar? Udah, udah gak komen, kita makan di luar aja, yuk. Karena wanita kan konderta harus memasak. Jangan, jangan. No, no, tidak bisa. Emansipasi wanita. Memasak itu adalah pilihan, ya. Konderta wanita itu kan adalah untuk melahirkan, ya kan, mengerasakan itu kodratnya. Kalau masak itu bonus-bonus. Ya, apapun itu sebenarnya harus dilakukan dengan hati yang terpenting. Benar, dengan hati. Dan hati juga yang menentukan kapan seseorang itu sudah siap menikah, masih ingin pacaran, ya kan. Dengarkanlah kata hati. Uh, ini curcul buat siapa sih kamu sebenarnya? Iya, ini mau ngantarkan. Oh, mau ngantarkan. Ini bukan curcul. Ayo, curcul saya. Ini ada seorang wanita cantik yang namanya Marsha Anwar, ya? Ya, Marsha. Nah, Marsha ini. Arwan. Nah, Marsha lah pokoknya. Pokoknya Marsha ini katanya masih belum ingin menikah dulu. Ini Marsha Anwar sih? Karena Marsha juga masih muda. Penasaran kan? Ya, udah nanti kita lihat di putaran selengkapnya ya. Ya, pokoknya huruf kejuannya L. Lagi tetap di-answer lagi. Enggak, ini Marsha siapa namanya? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!